Intro Hei bawa di media sosial, sebuah video yang menunjukkan seorang remaja meludahi Spanduk Megawati Soekarno Putri Seusai meludahi foto kota umum PDI perjuangan itu pun terdengar remaja lain yang menyaksikan tertawa terpingkal-pingkal Mengertai aksi yang dilakukan viral, kini orang tua dari remaja tersebut menyampaikan permintaan maafnya Video itu pun viral hingga diunggah ulang oleh sejumlah akun di media sosial Satu diantaranya akun tiktok at hei hayo delapan belum lama ini Dalam video tampak Spanduk yang bertengker foto Megawati, kemudian ada wakil ketua DPR RI sekaligus Puan Maharani Diketahui Spanduk yang diludahi tersebut merupakan Spanduk milik kepala desa Botok, kecamatan Bancak Syaijul Hadi Dalam video itu tampak remaja berjilbab memukul wajah diduga kadas tersebut menggunakan sendal Setelahnya remaja itu beralih ke foto Megawati dan meludahinya Sosok remaja lain di belakang kamera atau yang merekam kejadian itu pun tertawa terpingkal-pingkal Melihat aksi temannya itu Setelah video itu viral, banyak yang mengecamnya terlebih para pendukung PDIP maupun Megawati Soekarno Putri Mereka mencelah perbuatan yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan asal desa Botok, kecamatan Bancak Ungaran itu Oleh karenanya itu, orang tua dari remaja tersebut menyampaikan permintaan maafnya Dalam video tampak seorang perempuan berjilbab dengan suara serak menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak Ia minta maaf kepada Insinyur Soekarno, Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan Kade Syaijul Hadi Dalam kesempatan tersebut, wanita itu mengakui bahwa perbuatan anaknya yang tidak layak dilakukan dan dilihat Karena tindakan itu telah melanggar etika Dirinya juga mengaku menyesal dan mewakili anaknya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Atas kesalahan yang terjadi, dirinya kembali memohon maaf kepada seluruh pihak Terima kasih